Intro Salam, Wisna, Wira, Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa lagi dengan kami, Serda Pom Muhammad Basjid Al Mubarak Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna, Wira, Widayaka, Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH Menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W. Dan pelepasan calon jamaah Umroh tahun 1445 Hijriah, 2023 Masehi Yang bertempat di Gedung Auditorium Den Mama Besal Cilangkap, Jakarta Timur Dalam amanatnya Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali Menyampaikan kepada calon jamaah Umroh Agar bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk menebar empati Memperkuat silatuh rahmi dan meneladani ahlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari Dan bawalah bekal yang baik karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa Acara dilanjutkan dengan pembagian bingkisan dari kasal Kepada seluruh calon jamaah Umroh dan foto bersama Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Pengembangan Sistem Informasi Data Perkara Yang diselenggarakan oleh Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Laut Bertempat di Makopus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengembangan sistem informasi data perkara Disampaikan bahwa manfaat sarana penyimpanan data perkara personel TNI Angkatan Laut Sebagai sarana pencatatan data perkara personel baik perwira, bintara, tamtama dan PNS Guna mempercepat dalam pencarian data perkara personel bila dibutuhkan Mempermudah dalam melaksanakan security clearance personel TNI Angkatan Laut Dan sarana untuk merekap data perkara yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah Hadir dalam kegiatan ini Dirbin Gakum Puspomal, Kolonel Laut PM, Julki Plipane Beserta dengan personil pengawak sistem informasi dan data perkara Puspomal Pada ajang kejuaraan judo memperebutkan piala kasat Kap 14 bertempat di Hall Basket Senayan, Jakarta Serda Pombiki Hartanto dari Polisi Militer Angkatan Laut Berhasil mengharumkan nama baik TNI Angkatan Laut Dengan keluar menjadi juara satu kategori TNI Polri di kelas 81 kg dan mempersembahkan medali emas Total peserta ada 663 atlet judo, dari usia dini hingga senior Dari penjuru provinsi yang ikut bertanding Mereka terdiri dari peserta umum, anggota kesatuan TNI Polri Hingga perwakilan dari pelatnas judo dan PJSI Dengan mengangkat tema judo bangkit, prestasi olahraga maju Turnamen kali ini tak sekedar memeriahkan HUT ke-78 TNI Tapi juga menjadi ajang penggodokan para pejudo agar mampu berprestasi di tingkat internasional Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH Didampingi Ketua Cabang BS Jalasanastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri dan mengikuti peringatan Disnatalis Akademi Angkatan Laut ke-72 Yang bertempat di Gedung Maspar di AAL, Bumi Moro, Surabaya Peringatan Disnatalis ke-72 AAL tahun 2023 ini Merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang mahasa Karena hanya atas rahmat dan ridonya Akademi Angkatan Laut yang dicintai ini Dapat tumbuh dan berkembang pesat Yang ditandai dengan keberhasilan dalam mencetak para perwira TNI Angkatan Laut yang berprestasi Serta memiliki intelektualitas, integritas moral yang kuat dan profesional Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH Didampingi Ketua Cabang BS Jalasanastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara wisuda Purna Wirapati TNI Angkatan Laut Yang diikuti 53 perwira tinggi, yang telah mengakhiri masa tugasnya kepada TNI AL Bangsa dan Negara, di lapangan Arafuru AAL, Bumi Moro, Surabaya Upacara wisuda Purna Wirapati tersebut Dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanatnya, Kasal mengatakan bahwa wisuda Purna Wira ini Bukan hanya sekedar melestarikan budaya Tetapi lebih kepada pewarisan nilai-nilai luhur perjuangan Dan semangat pengabdian perwira TNI Angkatan Laut kepada generasi penerus TNI AL Selama masa Dharma baktinya para wisudawan telah memberikan sumbang sih Yang sangat berharga kepada TNI Angkatan Laut dan Negara Oleh karena itu suatu kehormatan bagi kami sebagai generasi penerus Untuk dapat meneladani dan mewariskan nilai-nilai luhur Yang telah diukir melalui pengabdian terbaik kepada negara tercinta Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum Di Nusa 2, Bali Yang berlangsung pada tanggal 10-11 Oktober tahun 2023 Merupakan sebuah wadah kerjasama antar negara pulau dan kepulauan sedunia Pada kegiatan tersebut mulai dari kedatangan tamu VVIP ke Bali hingga kepulangannya Berada dalam kendali pengamanan dari TNI Polri Tentunya polisi militer Angkatan Laut Yang tergabung dalam subsat gas pengawalan VVIP roda 2 maupun roda 4 Pengendalian lalu lintas dan pengamanan internal Pengamanan tersebut berjalan dengan lancar Tentunya adanya dukungan masyarakat yang sangat dirasakan Di mana masyarakat harus mengalami kemacetan di jalur alternatif Karena adanya rekayasa lalu lintas di mana dilakukan Dan penutupan sejumlah ruas jalan pada waktu tertentu Prajurit dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan tes kesamaptaan periode 2 tahun 2023 Di lapangan Kolatko Armada 1, Jakarta Materi tes samapta untuk militer Yang dilaksanakan secara periodik setahun 2 kali ini Meliputi lari selama 12 menit Baterai A Selanjutnya push up, sit up, pull up, dan shuttle run Baterai B Serta kemampuan berenang 50 meter Baterai C Sedangkan untuk PNS TNI AL melaksanakan baterai A Yaitu lari sejauh 2.400 meter Untuk mengantisipasi timbulnya kejadian yang tidak diinginkan Sebelum melaksanakan tes samapta Seluruh peserta melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan PUS POMAL Dilanjutkan pemanasan yang dipimpin oleh tim Binjas Denma Mabesal Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han Dampingi pelaksanaan latihan menembak pistol Pangko Armada RI Laksamana Madia TNI Heru Kusmanto beserta pejabat utama Ko Armada RI Bertempat di lapangan tembak pistol Mako Pus POMAL Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan latihan menembak pistol diawali dengan penyegaran kembali Tentang bagaimana cara menangani senjata Mulai dari pengenalan jenis senjata, tata cara mengamankan senjata Sesuai standar operating procedure, sikap dalam menembak Serta tata cara menembak yang baik dan benar Sehingga latihan dapat berjalan dengan lancar Bentuk perhatian dan kepedulian seorang pemimpin kepada anak buahnya Kembali ditunjukkan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Melaksanakan tugas kerja ke Manado Dan Makassar dalam rangka mengunjungi dan bertatap muka Langsung dengan seluruh prajurit POMAL di wilayah Dan Pus POMAL memberikan jam komandan kepada seluruh prajurit POMAL Yang berdinas di Lantamal 6 Makassar dan Lantamal 8 Manado Dalam pengarahannya Dan Pus POMAL menyampaikan Beberapa kebijakan pimpinan dan beberapa informasi aktual Yang wajib diketahui oleh seluruh prajurit POMAL Dan Pus POMAL berpesan Bahwa prajurit polisi militer diharapkan mampu untuk mengendalikan emosi Dan mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela Karena sejatinya prajurit polisi militer adalah prajurit penegah hukum Dan juga sebagai tolak ukur kedisiplinan prajurit TNI Angkatan Laut Di akhir pengarahannya Dan Pus POMAL mengajak kepada seluruh prajurit POMAL Harus humanis dalam setiap menjalankan tugas Dan selalu mengisi diri dengan kemampuan Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian militer Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH Menghadiri acara pembukaan lomba tembak Kasal Cup 2023 Bertempat di lapangan tembak Jusman Puger Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali Secara resmi membuka kejuaran menembak Kasal Cup tahun 2023 Pada event lomba tembak kali ini Pus POMAL mengirim tim petembak terbaiknya Untuk berlomba pada ajang menembak bergensi kali ini Kategori menembak yang dilombakan pada Kasal Cup tahun 2023 Terdiri dari tembak pistol eksekutif perwira tinggi Eksekutif perwira menengah Perorangan dan beregut TNI Polri dan tembak reaksi International Practical Shooting Confederation Tegakkan keadilan walau langit akan runtuh Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerjabat PEN PUS POMAL Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalai Sefa, CMAE 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 Jalai Sefa, CMAE